Hai, CoFriends. Pada soal ini kita diberikan bilangan asli. Nah, kita diminta untuk menuliskan bilangan rumawinya. Nah, di sini kita perlu pahami konsep bilangan rumawi. Nah, untuk konsep bilangan rumawi seperti ini, CoFriends. Perhatikan kotak bagian kiri. Untuk huruf I pada bilangan rumawi, bilangan aslinya 1. Untuk huruf V pada bilangan rumawi, bilangan aslinya adalah 5. Untuk huruf X pada bilangan rumawi, bilangan aslinya 10. Untuk L, itu bilangan aslinya 50. C sama dengan 100. D sama dengan 500. M sama dengan 1000. Oke? Nah, kemudian untuk penulisannya mengikuti aturan berikut. Nah, pengulangan lambang rumawi itu maksimal 3 kali. Kecuali untuk P, L, dan D. Kemudian, pada penulisan bilangan rumawi itu ada kaedah penjumlahan. Penjumlahan terjadi ketika lambang yang lebih besar berada di sebelah kiri. Artinya, lambang rumawi yang di sebelah kiri dijumlahkan dengan di sebelah kanannya. Seperti itu. Kemudian, kaedah pengurangan itu terjadi ketika lambang yang lebih besar berada di sebelah kanan. Jadi, bilangan rumawi yang di sebelah kanan dikurangi dengan bilangan rumawi yang di sebelah kirinya. Seperti itu. Oke? Saya kira jelas ya, cofrens? Nah, seperti inilah konsep bilangan rumawi. Jadi, selanjutnya, untuk menuliskan bilangan rumawi dari 512, perhatikan kotak bagian kiri. Nah, di sini kita tidak punya bilangan rumawi yang tunggal yang menyatakan nilai 512. Jadi, kita akan nyatakan bilangan rumawinya sebagai kombinasi dari bilangan rumawi yang ada dengan menggunakan kaedah penjumlahan atau pengurangan. Nah, biasanya kita gunakan kaedah penjumlahan lebih dulu. Jadi, 512 itu kita nyatakan sebagai penjumlahan dari bilangan ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, jadi 512 bisa kita tulis menjadi 500 ditambah 10 ditambah 2. Oke? Nah, selanjutnya kita tuliskan bilangan rumawi untuk 500, 10, dan 2. Nah, untuk 500, di sini kita dapat bilangan rumawinya adalah D. Oke? Kemudian, untuk 10, bilangan rumawinya itu adalah X. Nah, kemudian untuk 2, itu tidak ada bilangan rumawi tunggal yang menyatakan nilai 2. Jadi, kita akan nyatakan sebagai kombinasi dari bilangan rumawi yang ada. Nah, jadi di sini 2 itu bisa kita tulis menjadi 1 ditambah 1. Oke? Karena 1, kita punya bilangan rumawinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tuliskan bilangan rumawi untuk 1 ditambah 1. Nah, untuk 1, itu adalah I. Ya? Kemudian 1, itu juga adalah I. Nah, karena menggunakan kaedah penjumlahan, berarti yang lebih besar berada di sebelah kiri. Nah, karena ini sama-sama senilai, berarti langsung saja boleh kita tulis menjadi I, I. Seperti itu. Nah, inilah bilangan rumawi untuk 2. Nah, selanjutnya di sini, kita akan masukkan bilangan rumawi untuk 510 dan 2 ke 512. Nah, jadi kita dapat bilangan rumawinya adalah 500 itu D, kemudian 10 itu adalah X, 2 itu adalah I, I. Nah, inilah bilangan rumawi untuk 512, yaitu DX, I, I. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.